Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahi rabbil alamin Wal'aqibatulil muttaqin Nawal khusro nuril asin Allahumma salli wa sallim anasyidina Muhammad Wa ala alihi wa sohbihi Wa mantapi'ahum ila yaumittin amabad Jamaah Al-Fatih channel dan sahabat youtube Dimanapun anda berada Kami merasa senang bisa berjumpa dengan saudara-saudaraku Dalam keadaan sehat walafiat Tak kurang suatu apapun Itu satu kenikmatan yang patut kita syukuri Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrohim alamin Terima kasih kepada saudara-saudaraku Yang telah setia mendengarkan Apa yang kami sampaikan Semoga anda mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari kami Tidak lupa sholawat dan salam Semoga tercurah kehariban baginda Rasulullah Nabi yang kita cintai Dan kita ikuti sunnah-sunnahnya Selanjutnya izinkan kami untuk berbagi Kepada saudara-saudaraku Tentang satu amalan yang sungguh luar biasa Yang berkaitan dengan masalah sholat duha Ada pun judulnya adalah Selesai duha Jangan salah beristighfar Agar tobat diterima Dan diberi banyak rezeki Surat duha memang satu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Karena sholat duha itu dianjurkan oleh Rasulullah untuk dikerjakan Dan orang yang mengerjakan sholat duha Akan banyak mendapatkan keuntungan-keuntungan Baik ketika di dunia maupun di akhirat Di dunia orang yang rajin duha Akan dijanjikan oleh Allah Yaitu berupa kelancaran rezeki Sementara di akhirat Allah akan memberikan pahala yang besar Dan juga menggolongkan orang-orang yang sholat duha Kepada golongan orang-orang yang suka bertobat Yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Baik ketika di dunia dan di akhirat nanti Bahkan Allah menjanjikan satu surga khusus Bagi orang-orang yang berduha Ada pun yang ingin kami sampaikan disini Setelah kita selesai sholat duha Tentu kita akan melakukan yang namanya wirid Ada pun salah satu yang dianjurkan Untuk dibaca yaitu wirid istighfar Ada satu redaksi istighfar yang Dicontohkan oleh Rasulullah untuk dibaca Khusus setelah selesai sholat duha Yaitu yang berbunyi Allahumma ghafirli wa tub'alaya Itulah salah satu amalan istighfar Yang diajarkan oleh Rasulullah Untuk dikerjakan khusus selesai sholat duha Ada pun hal ini disampaikan dari A'isah r.a Diyol anha berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sholat duha lalu membaca Allahumma ghafirli wa tub'alaya Inaga'an tattawa burrohim Beliau membacanya sampai seratus kali Artis riwayat imam bukhari Yang disahihkan oleh al-abani Di dalam al-adabul al-mufrat Ada pun arti dari istighfar tadi adalah Ya Allah ampunilah aku dan terimalah taubatku Sesungguhnya engkau maha penerima taubat Lagi maha penyayang Itulah arti dari istighfar yang dianjurkan Dibaca oleh Rasulullah setelah selesai sholat duha Namun ternyata bahwa beristighfar Sebagai ungkapan Kita mohon taubat dan ampunan kepada Allah itu Tidak cukup hanya diucapkan di dalam lisan Karena sementara yang harus diketahui Di dalam membaca istighfar itu ada empat syarat Agar taubat kita diterima Dan kita diampuni oleh Allah Dan pada siapa yang membaca istighfar Dan diampuni oleh Allah Maka Allah akan memberikan banyak rezeki Bagi orang tersebut Yang pertama Jangan salah Bahwa ketika kita berdoa Dengan istighfar tadi Yang pertama kali Diketahui adalah Yaitu Istighfarun bilisan Yaitu mengucapkan istighfar Tadi itu Allah makhfirli Watub alayah Inaga antatawah burukhim itu Tapi tidak hanya mengucapkan Dilisan saja Tetapi Yang kedua Harus diikuti dengan Wanadmu bilkolbi Yaitu Hati kita Ketika lesan kita itu Mengucapkan istighfar itu Diikuti dengan Hati kita Yaitu merasa menyesal Di dalam hati Jadi menyesal melakukan Perbuatan maksiat Yang sudah dilakukan Disesali Kemudian tidak hanya itu saja Yang ketiga Yang perlu diketahui Ketika kita beristighfar itu Yaitu Watarkun biljawari Yaitu Seluruh organ tubuh kita Berhenti Meninggalkan maksiat Baik mulut kita Tangan kita Kaki kita Dan mata kita Dan seluruh tubuh kita Untuk berhenti Melakukan maksiat Kemudian Hal yang perlu Misalnya mulut kita Mulut kita ini Potensial mendapatkan Pahala Tetapi juga Potensial mendapatkan Dusa Yaitu Ketika kita ribah Kepada orang lain Khasut Kepada orang lain Kemudian Kita Mengucapkan kata-kata Yang kotor Itu semuanya adalah Hal yang tidak disukai Yang mendatangkan Dusa Bagi kita Maka Maka hati-hatilah Setelah Beristighfar Maka Akuilah itu semua Dengan Meninggalkan Untuk tidak Mengulanginya lagi Kemudian yang keempat Yaitu Wa'idmarun Ala ya'ud Berjanji Dalam hati Dengan sepenuh hati Tidak akan Mengulangi lagi Apa yang Sudah Dilakukan Jadi Jika kita Beristighfar itu Ada empat Hal itu Syaratnya Yang harus dipenuhi Agar Obat kita Diterima Kita diampuni Dan diberi Banyak Rezeki Demikian Yang dapat kami Sampaikan Ada kekurangan Kehilapan Kami mohon maaf Yang seterusnya Akhir kalam Bilahi taufiq Walidah Yawal Yawal Barukah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih